Kampung Cikondang, Desa Ganias, Kecamatan Ganias, Kabupaten Sumedang menghancengkan diri menangka kampung kaos kaki munggaran kalauan basis bisnis di Kabupaten Sumedang. Dina prak-prakan anak kampung Cikondang rukun gawe jengbum des di desa Cikondang dina hal waragat pikin modal turta prak-prakan ngajual na. Eta prak-prakan nghancengkan kampung kaos kaki, Kampung Cikondang, Desa Ganias, Sumedang menghasilkan diri menangka kampung kaos kaki di Kabupaten Sumedang. Dina prak-prakan anak nghancengkan kampung kaos kaki, kampung Cikondang rukun gawe jengbum des di desa Cikondang dina hal modal jeng prak-prakan ngajual na. Eta prak-prakan nghancengkan kampung kaos kaki teh diluuhanku Bupati jengwakil Bupati Sumedang serta unsur porkopim da Kabupaten Sumedang. Kepala desa Cikondang Yoyoy Syaripudin meharap ngaliwatan diri menangka kampung Cikondang jadi kampung kaos kaki bisa memenah sistem ekonomi warga desa turmu kalapangan gawe pikin wargana. Pemupati ingin memajukan desa Cikondang yang sampai sekarang mula-mula ada pergurutan untuk pegawai 20 orang semuanya lolos dan tinggal 4 orang sekarang yang betul-betul mau melancangkan program Pemupati Sumedang Simpati dan kemudian setelah itu saya ada bantuan dari CSR yang besarnya nilainya 500 juta Alhamdulillah sudah terrealisasi berupa barang yaitu mesin langsung dipesan dari China sampai dirakit di kampung pasir Alhamdulillah mudah-mudahan ini desa Cikondang mewujudkan semudah Cipati program Pemupati mudah-mudahan Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir dan berdakin apresiasi karena karap warga desa Cikondang di na pencanangan kampung na selaku kampung kaos kaki keliwatan pangrojong turta program pemerintah etek kampung kaos kaki bisa ngajang gelek kami akan secara resmi melancang kampung kaos kaki di desa Cikondang sebagai realisasi dari bisnis sumedang Cipati yaitu sumedang kreatif ekonominya dimana setiap desa itu ada perlenggulan one village one product satu desa satu product one village one company satu usaha Cikondang ini ada kampung kaos kaki mereka telah dirati kemudian disambungkan ases modalnya dibantu dari CSR Pak Yabar dan Pesir dari Pemda dan Pesir dan juga untuk showroomnya diharapkan dengan prolasinya kampung kaos kaki ini bisa menciptakan banyak lapangan pekerjaan dan juga bisa memenuhi kebutuhan kaos kaki yang ada di semudang Doni miharap lianti pencanangan kampung kaos kaki produksi kaos kaki na ulah tepik kati isin samalah kata gitu ae lianti ata bupati ngagehingka sakum na warga sumedang sangkan marake produk kotana lantaran kualitas na te eleh jeng barang sejen anu bogamerek Diki Guntara Bandung TV Diki Guntara